Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia Optimis gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara selesai keseluruhan di akhir tahun. Pers KPK Tipikor, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Edi Marianto selaku proyek manajer optimis pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di kawasan Kota Baru Mandiri, KBM, Desa Gunung Seriang selesai keseluruhannya di bulan Desember akhir. Sedangkan, untuk di bulan Oktober rencananya gedung tengah akan digunakan untuk rapat paripurna dan diupayakan dapat selesai. Proyek ini insya Allah di pertengahan atau sekitar tanggal 24 atau 25 mau digunakan untuk sidang paripurna, kita upayakan lembur siang malam, namun ada kendala hujan karena pekerjaan atap ini tergantung cuaca sehingga tidak bisa lembur karena licin. Insya Allah dengan kondisi sekarang ini saya optimis dan yakin karena material sudah onset, ada beberapa material yang masih dalam perjalanan jadi, semua kebutuhan sudah kami lis, mana yang belum, mana yang sudah, sudah kami identifikasi semua jadi kami tetap optimis. Desember akhir selesai semua. Untuk pekerja sekarang totalnya ada sekitar 170 orang. Untuk lokasi pembangunan ini sendiri dipilih yang sudah final terakhir dan sebelumnya ada beberapa tempat yang ternyata dibatalkan sehingga akhirnya diputuskan pembangunan dilakukan di Kota Baru Mandiri, KBM, Desa Gunung Seriang. Dulu, sebelum dibangun tempat ini merupakan gunung batu jadi untuk pematangan lahan memakan waktu yang lama dan sekarang pun di belakang pembangunan masih banyak gunung batu. Untuk bangunan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara ini menggunakan fondasi jenis Boret Pile mengingat fondasi jenis Boret Pile ini merupakan fondasi yang tepat untuk menahan agar tiang tidak bergeser. Edi, S. melaporkan dari Kalimantan Utara. Pak, ini konfirmasi Pak. Saya dari wartawan Pak, PES KPK TVKOR. Konfirmasi. Katanya di dalam bulan Oktober ini Pak, ada yang bisa dipakai untuk rapat paripurna. Nah, ini bagaimana kelanjutannya Pak? Dan jelaskan nombor Pak siapa. Ya, terima kasih perlu saya sampaikan di sini. Jadi, bagaimana kita ini insya Allah nanti pertengahan atau setelah tanggal 24-25 itu mau dipakai sidang paripurna. Nah, kita upayakan sekarang ini lembur siang malam dan kami upayakan tambah tenaga kerja. Hari ini sudah tambah 10 orang lagi, jadi jumlah pekerja sekarang sekitar 170. Itu termasuk pekerjaan semua MEP, atap, baja, sama sipil, tenising. Pekerjaan ini dikebut siang malam, Pak? Siang malam. Jadi, kadang kita ada kendala hujan, karena pekerjaan atap ini tergantung cuaca juga. Jadi, nggak bisa lembur karena licin. Atas nama siapa, Pak? Bapak dan di bidang apa di sini menangan ini, Pak? Ya, saya sendiri perkenalkan. Saya Edi Marianto, project manager di sini. Dua, Pak, ini gimana, Pak? Waktu pembangunan ini, Pak? Gimana ini ceritanya? Coba, biar tahu, Pak, semua publik ini, Pak. Ya, jadi lokasi ini dipilih yang dah final terakhir. Jadi, sebelumnya ada beberapa tempat yang ternyata dibatal. Jadi, diputuskan di tempat ini. Kebetulan di tempat ini dulu gunung batu. Jadi, kita untuk pematangan lahannya memakan waktu yang lama. Dan sampai sekarang pun di belakang masih banyak gunung batu yang kelihatan. Jadi, kita utamakan untuk utapak bangunan dan akses masuk di dalam bangunan. Berarti kewalahan, Pak, ya? Waktu mancang pertama ini, Pak, ya? Project pembangunan ini, Pak, ya? Banyak kejalannya batu, apa itu, Pak? Betul. Jadi, di sini dasarnya yang batu. Jadi, kita diputuskan dari perencana kemarin pakai burpel. Karena kalau pancang sendiri tidak memungkinkan. Ini tidak bisa masuk. Karena di sini harus dibor dulu, baru kita cor. Jadi, di sini jenis fundasinya jenis fundasi burpel. Untuk di bulan Desember ini, gimana, Pak, menurut Bapak ini? Pekerjaannya ini, Pak. Apakah bisa rampung atau gimana, Pak? Insya Allah, dengan kondisi sekarang ini, Saya optimis dan yakin, karena material semua sudah on set. Ada beberapa yang masih dalam perjalanan. Jadi, semua kebutuhan sudah kami list semua. Mana yang belum, mana yang sudah. Terus, kira-kira sampai lokasi kapan sudah kami identifikasi semua. Jadi, kami masih tetap optimis November selesai. Untuk material, lancar-lancar saja, Pak. Alhamdulillah. Seperti semen. Ya, Alhamdulillah untuk material pendukung seperti semen, pasir, dan lain-lain itu lancar. Kecuali material yang dari Surabaya. Seperti apa itu, Pak? Material dari Surabaya itu, Pak? Banyak dari kaca, aluminium, baca, AC, semua MEP kebanyakan dari Jawa. Oh, itu, Pak, ya. Untuk karyawan yang pertama, berapa orang, Pak? Dan sekarang ada berapa, Pak? Pertama masuk itu pembuatan pekerjaan persiapan dari pemakaran, bikin direksi kit, bikin barang pekerjaan itu sekitar 40 orang. Nah, sekarang sudah 170 orang itu pun kemana sudah ada yang pulang. Karena pekerjaan struktur selesai, jadi tukang struktur sudah pulang duluan. Jadi, nggak ada kegiatan lagi untuk pilihan strukturnya. Kita yang datangkan sekarang ini, tukang finishing. Berarti untuk ini, Pak, ya, siang malam dikebut, Pak, ya? Siang malam dikebut terus, Insya Allah. Jadi, yang terdara kalau cuaca hujan, orang baca nggak bisa lembur karena licin di atas. Berarti dalam Desember ini ada yang bisa digunakan, Pak, ya? Gedung ini, Pak. Insya Allah kalau Desember, semua bangunan sudah bisa digunakan. Oh, digunakan? Iya. Oktober ini ada juga, Pak? Oktober, persiapan untuk sitang paripurna, kita siapkan, kita upayakan. Insya Allah nanti sesuai harapan dari Bapak Pimpinan Provinsi Kaltara ini, Pak Gubernur, keutama, kemarin karena video dawa di wadah. Upayakan umum tahun dan Pak Gubernur. Satu lagi, Pak. Ini untuk Desember ini, penising ini, pekerjaan ini, apakah sama pagarnya ini, Pak? Sama lantai-lantainya, Pak? Itu, Pak. Iya. Masuk dalam proyek Bapak, Pak? Jadi, kalau untuk tahap sekarang ini, pekerjaan pagar sama organisasi untuk alaman, jalan lingkungan tidak termasuk. Karena kemarin biaya banyak terserap di dinding penahan tanah. Orang-orang pekerjaan atau baca ini karena direview ulang, ternyata harus berapa nambah biaya. Berarti Desember cuma bangunan saja, tidak termasuk dengan pagar, dengan semen itu, Pak? Alaman itu, Pak? Iya. Jadi, Desember ini tidak termasuk pagar sama organisasi atau rigid. Jadi, cuma kita menyiapkan jalan akses saja. Oke, Pak. Sekali lagi, Pak. Jadi, Desember ini akan rampung semua, Pak, ya? Insya Allah, kami ketika masih optimis, Pak. Karena material semua dahan set. Berarti sudah yakin, Pak, ya? Yakin. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Dari Kalimantan Utara, EDSA melaporkan dari PES KPK Tipikor.